Intro Halo bro, welcome back bersama saya, Misang Gini Vlog Kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana cara memperbaiki otot yang besar sebelah Ada dari kita mempunyai otot yang satu sisi sebelah kanan dan sebelah kiri tidak seimbang atau bisa sebelah Misalnya, ada beberapa orang memiliki bisep sebelah kanan lebih besar daripada bisep sebelah kiri Ada pula yang lainnya, misalkan dada sebelah kiri lebih besar daripada dada sebelah kanan Lalu, kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya Untuk menyamakan kembali otot yang masih bersama Berikut menjalankannya semoga bermanfaat Halo Gan, mempunyai badan ideal mungkin menjadi impian hampir semua orang Badan ideal juga sangat berbanding lurus dengan keseimbangan Bukan cuma gaya hidup, namun dalam visual otot, baik otot bagian tubuh yang kanan maupun yang sebelah kiri Dan juga yang atas maupun yang bawah Ada dua kriteria yang menjadi parameter penilaian badan ideal Yaitu simetrikal dan proposional Bukan siapa yang paling besar, namun yang seimbang Untuk kali ini, kita akan membahas ketidakseimbangan otot yang kiri maupun yang kanan Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan otot hingga menjadi tidak sama Yaitu Pertama, faktor genetik Faktor genetik ialah faktor bawaan dari lahir Yang menyebabkan pertumbuhan otot tidak berimbang Baik sebelah kiri maupun sebelah kanan Kedua, faktor kebiasaan menggunakan atau otot yang kita gunakan otot dominan Karena setiap individu mempunyai dominasi otot yang berbeda Ada yang dominan kiri atau biasa disebut kidal atau sebaliknya Hal ini secara tidak langsung juga sangat mempengaruhi perkembangan otot Misalkan, kita yang tidak kidal bisa dipastikan otot sebelah kanan akan lebih besar daripada otot sebelah kiri Apabila dilihat lebih detail Karena kebiasaan saat beraktivitas juga sangat mempengaruhi perkembangan otot kita Faktor ketiga ialah Ratihan yang cenderung menggunakan gerakan bilateral Gerakan bilateral ialah gerakan yang dilakukan dengan atau pada kedua sisi anggota badan secara bersamaan Berlawanan dengan gerakan unilateral Merupakan gerakan yang dilakukan dengan atau pada salah satu sisi otot badan Memang, kelebihan gerakan bilateral sangat baik untuk perkembangan otot Namun, ada sisi kelemahannya Yaitu apabila gerakan perform dan tenaga tidak tepat Maka yang terjadi konstruksi pada otot hanya sebagian hingga bisa menyebabkan otot besar sebelah Lalu, bagaimana cara memperbaiki otot yang besar sebelah? Anda bisa memulai memperbanyak gerakan unilateral yang memfokuskan gerakan setiap sisi baik yang kiri maupun yang kanan Atau, Anda bisa memvariasikan gerakan bilateral namun menggunakan latihan otot satu per satu Baik yang kanan maupun yang kiri Berikut contoh gerakan unilateral atau gerakan bilateral yang divariasikan menjadi gerakan unilateral Pertama, one arm military dumbbell press Gerakan ini adalah gerakan latihan unilateral Yang kedua, band press one arm menggunakan dumbbell Gerakan ini juga merupakan gerakan unilateral Yang ketiga, one dumbbell row Gerakan ini gerakan unilateral Yang keempat, one arm overhead resep extension Sama, gerakan ini adalah gerakan unilateral Yang kelima, gerakan arm dumbbell row Gerakan ini juga gerakan bilateral Yang ketujuh, squat press menggunakan satu kaki Baik yang kiri maupun yang kanan Untuk gerakan ini, ialah gerakan bilateral Namun, apabila digunakan satu per satu Akhirnya yang kita latih, maka disebut juga gerakan unilateral Berikutnya, leg extension satu kaki Gerakan ini, apabila kita melakukan secara bersama dua kaki Rupakan gerakan bilateral Namun, kita ubah menjadi gerakan unilateral Kita variasikan Berikutnya, leg roll satu kaki Dan lain-lain Yang perlu kita ingat, saat melakukan gerakan unilateral Kita harus fokus mengikuti otot yang terlemah Apabila otot yang kiri yang terlemah Maka, sampai sebaga banyak repetisi kita mampu untuk melalui otot terlemah Kita samakan dengan otot terkuat Begitu otot yang lemah mengikuti yang terkuat Pada saat itulah kita bisa tambah bebannya lagi Atau tambah repetisinya Dan satu lagi Setiap repetisi atau hitungannya harus sama ya Baik yang kiri dan yang kanan Demikian yang bisa saya bahas kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih